Udah waktunya makan siang guys, kalo ada waktu luang, gak ada salahnya rehat sejenak dari semua rutinitas dan kerjaannya numpuk. Hangout gak cuma bareng temen atau sahabat aja, bisa juga sama keluarga. Lumayan lho, bisa refresh pikiran biar gak dibilang kurpik terus. Kalo hangout bareng keluarga sih, biar lebih bonding gitu guys. Apalagi kalo tempatnya nyaman, dengan menu andalan yang jadi incaran. Hah lengkap deh, perut risi, rindu juga terobati. Kan ada kamu, hah kamu. Wow, ini sih gak salah pilih menu guys. Liat aja dari tampilannya, bakal sukses bikin beleberan. Yoi, ada Ngarium World, Burger Monster, dan Burger King Kong. Beuh, semua versi jumbo. Burger King Kong, satu porsinya bisa untuk 4-5 orang tuh. Dari namanya aja udah kebayangkan, ukurannya sebesar apa. Hahaha. Roti dengan diameter lingkaran 50 cm ini, disibih peti 500 gram guys. Baru liat aja udah berasa kenyang gak sih? Hahaha. Nah, kalo ini sih, Burger Monster. Lebih kecil sih, tapi lebih tinggi tuh. Sampai 30 cm guys. Nah, kalo ini, bahan-bahan untuk menu Ngarium World. Banyak kan guys? Satu persatu kita goreng dulu nih. Wajan penggorengan itu, ada beberapa jenisnya guys. Semuanya tergantung kegunaan. Jadi sebaiknya menggunakan wajan yang berbeda ketika memasak. Karena bentuk dan materialnya juga berbeda guys. Seperti frypan yang digunakan untuk memasak kali ini. Karena jumlah yang dimasak gak terlalu banyak, ukuran diameternya kita pilih yang gak terlalu besar. Bagian bawahnya datar, dan pinggirannya melengkung. Ada juga yang dibuat beda nih. Bumbu yang digunakan udah dimodifikasi dengan bumbu rempah dan cita rasa lokal. Pasta yang digunakan dibuat dari gandum durum, yang punya kandungan nutrisi baik dalam setiap porsinya guys. Lanjut masak daging sapinya. Daging yang digunakan adalah bagian punggung sapi. Selain meningkatkan energi, daging sapi juga bisa menguatkan otot jantung guys. Masih ada cumi dan ayam, yang dimasak dengan bumbu rempah dengan cita rasa gurih. Setelah semua selesai dimasak, plating juga gak kalah penting ya. Masing-masing bagian menempati posisinya tuh. Hasilnya seperti ini guys. Kalau burger, inilah kelengkapannya guys. Roti, peti, telur, selada tomat, keju yang ketinggalan. Yang jadi ciri khas hamburger adalah beef patty-nya guys. Daging sapi ini proses dengan cara digiling. Tapi yang pasti, hampir semua negara punya variasi burger masing-masing. Ada ganti daging sapi pakai ikan, cumi, bahkan ayam. Intinya, disesuaikan sama selera lidah masyarakatnya. Termasuk di Indonesia sendiri. Guys, Naryung World dengan berbagai item makanan memang wajib dicoba guys. Dalam bahasa Sunda, Naryung artinya berkumpul. Cucok sama makanannya yang banyak untuk dimakan bersama. Cafe yang ada di Jalan Pak Gotraya, Giger Kalong, Kota Bandung ini, memang hits dari menunya yang super jumbo. Terima kasih telah menonton!